Ya, jumpa lagi di channel hari PLTS Jadi sekarang ya Mendapatkan sekitar 750 Watt Kurang lebih Dari hasil MPPT Yang dihasilkan dari solar panel Di siang hari ini Oke, kita akan Kita akan langsung Mencuci atau beban Kita sambungkan ke mesin cuci Untuk siang hari ini Ya, jadi beban Baru 97 Watt Kita pakai Dan Baterainya Kira-kira 70 ke 80 persen Jadi sekitar 70 persen lah Oke, langsung kita Tes untuk mencuci ya Dengan menggunakan inverter Low frekuensi Jadi Inverter kira-kira 3000 Watt Seperti ini Sobat-sobat Ya, langsung kita Tes cuci ya Memasukkan mesin cuci Pakaiannya ke mesin cuci Jadi Sudah disiapkan Pakaiannya Untuk mesin cuci Langsung kita Masukkan Baju-baju kotor Supaya bisa Langsung kita tes Untuk Mencuci Dengan Solar panel Melalui inverter 3000 Watt Ya Baju sudah Masuk ya Oke Langsung kita Tutup Dan kita Hidupkan Ya Sudah on Dan kita Hidupkan Ya Ya Jadi Sudah mulai Proses cuci ya Yaitu Mengisi air Dan Sudah mulai Membilas Oke Kita lanjut Terus Dia Memakan Berapa Watt Untuk Mencuci Pakaian Dengan Mesin cuci Oke Kita Lihat Wattnya Untuk MPPT Masih Sekitar 750 Watt Ya Jadi Wattnya Turun Naik Dari 100 Sampai 300 Watt Ya Dan Kita Lihat Baterai Baterai Masih Stabil Di Angka 25 Oke Lanjut Terus Kita Lihat Hasil Cucinya Apakah Inverternya Sanggup Mencuci Ya Jadi Proses Mencucinya Menggunakan Baterai Yaitu Dengan Sistem Inverter 24V Dan Memakai Aqualizer Ya Nah Ini Aqualizer Yang Di posisi A Berkedip Ya Mendandakan Voltasenya Lagi Dibalansing Atau Voltasenya Sekarang Tidak Berimbang Jadi Ada Selisih 1V Seperti Ini Sobat Sobat Yang 112,6 Yang 112,7 Jadi Selisih Dia Lagi Proses Menyeimbangkan Voltasenya Jika Kedip 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 Hilang Berarti Voltasenya Sudah Seimbang Jadi Cara Kerja Untuk Baterai Aqualizer Seperti Itu Ya Disini Memakai 24V Dengan Sistem 8 Baterai Yaitu 4S 2S 2 Seri 4 Paralel Jadi 2x4 8 Karena 24V Jadi 2S 2 Baterai Di Seri Dan Di Paralel Sebanyak 4 Jadi Seperti Itu Dan Inverternya Memakai Sistem LF Low Frequency Yang Memakai Trafo Sebesar 3000 Watt Ya Simak Terus Sobat Sobat Jadi Pencuciannya Sedang Masih Proses Dan Watt Watt Kita Kontrol Lagi Berapa Watt Dia Menghasilkan Untuk Mencuci Jadi Bisa Mengetahui Beban Watt Jadi Setiap Hari Kita Mencuci Dengan PLTS Dan Untuk Menggosok Juga Memasak Nasi Ya Kita Lihat Lagi Beban Untuk Mesin Cucinya Ya Kisaran 200 Sampai 300 Lebih Watt Jadi Masih Oke Dan Untuk MPPT Masih 750 Watt Ya Jadi Seperti Ini Ya Cara Mencuci Dengan PLTS Dan Baterai Masih Oke Stabil Di Angka 25 Volt Sistem 24 Volt Ya Jadi Seperti Ini Pencuci Dan Menunggu Dia Drying Drying Atau Mengeringkan Dia Butuh Berapa Watt Ya Disini Memakai Termostat Termostat Ini Dibuat Menjadi Dua Output Untuk Kontrol Kipas Angin Yaitu Kipas Angin Untuk MPPT Ini Ya Yang Ini Jadi Begitu Temp Dia Mencapai Angka Saya Setting Di 37 On Jadi Begitu Panas Di 37 Bodinya Dia Akan Berputar Kipasnya Untuk Mendinginkan Jadi Seperti Itu Jadi Disini Ada Dua Sistem Sistem Memakai Baterai Inverter Dan Ada Inverter On Grid Dia Tidak Memakai Baterai Langsung Dijoin Ke PLN Dan Dia Sekarang Ini Mendapat Kira Kira Untuk Wattnya Mendapat 1,7 Amper Atau 1,8 Naik Turun 434 Watt 400 Watt Sampai 500 Jadi Cukup Lumayan Untuk Digabung Ke PLN Inverter On Grid Ya Sobat Jadi Sharing Atau Berbaginya Di Seputaran PLTS Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Sobat Semua Sampai 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 Sampai